Bab 27, Pergolakan 6 Halaman ke-66 adalah halaman tempat tinggal Xiao Lingqi. Semua orang di klan Xiao sangat mengenalnya karena betapa mudahnya untuk mengingatnya. Setelah mendengar Xiao Ji Wu mengatakan, halaman ke-66 hal pertama yang mereka pikirkan adalah pemilik halaman. Kerumunan memisahkan dan mengisolasi lokasi Xiao Lingqi, memberinya tempat untuk bersembunyi dari mata semua orang. Ekspresi Xiao Lai sangat berubah sementara alis Xiao Ce berkerut. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat jauh ketika dia melangkah maju dan berdiri di depan Xiao Lingqi. Gelombang kemarahan meluas dengan gemuruh di dadanya, mengancam akan meledak. Hanya ketika Xiao Ji Wu memanggil kata-kata, halaman ke-66, Xiao Ce benar-benar mengerti apa yang dirasakan perasaan sumbang yang telah ia alami sampai saat itu. Sebelumnya, ada terlalu banyak orang di jalan, dan mereka juga berdiri relatif berdekatan. Akibatnya, Xiao Kuang Yun tidak bisa dengan jelas menunjukkan di mana Xiao Lingqi berada. Namun, sekarang, dia secara alami bisa mendapatkan tampilan yang bagus. Seketika, matanya menyala dan memancarkan cahaya yang mirip dengan serigala ganas. Gadis ini tidak sebagus ya King Yu, tetapi masih seorang wanita muda sejati dalam segala hal. Dia memiliki mata yang cerah dan gigi putih alami, keanggunan yang menarik, dan wajah yang lembut, cantik, dan menawan. Terutama matanya, yang, meskipun saat ini penuh dengan kepanikan dan ketakutan, masih seperti genangan air mata air yang berkilau, jernih, transparan, dan benar-benar bergerak. Xiao Kuang Yun dengan paksa menelan seteguk ludah saat jantungnya bergetar dan bergetar, bahwa Xiao Yulong sama sekali tidak berbohong padaku. Meskipun Xiao Lingqi ini sedikit lebih buruk daripada Xiao Qingyu sejauh yang terlihat, dia hanya sedikit lebih buruk. Namun, cita rasanya pasti akan sama baiknya. Juga, ketika dia dewasa, dia tidak akan selalu lebih buruk dari Xiao Qingyu. Setelah datang ke tempat terpencil ini, aku tiba-tiba bertemu dengan apa yang bisa dianggap sebagai dua keindahan kelas dunia. Ini hanyalah hadiah surga untuk perjalanan panjang dan sulit aku. Xiao Kuang Yun mulai merasa bahwa penolakan awalnya untuk datang ke klan Xiao ini adalah keputusan yang sangat bodoh. Untungnya, dia tidak dapat menentang perintah ayahnya pada akhirnya dan dengan patuh datang ke sini. Xiao Lingqi, bagaimana mungkin kamu? Setelah melihat Xiao Lingqi, ekspresi Xiao Yunhai pertama-tama mengejutkan, lalu terkejut, lalu akhirnya tidak percaya. Bukan aku, Tuan Klan, itu benar-benar bukan aku. Xiao Lingqi dengan paksa menggelengkan kepalanya, ekspresi ketakutan di seluruh wajahnya. Dia benar-benar memiliki pemikiran untuk mencuri serbuk pembukaan mendalam tadi malam, tetapi setelah ditangkap oleh Xiao Lai, dia dengan patuh kembali ke kamarnya dan tidur, dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang pencurian serbuk pembukaan mendalam. Ya ampun, aku tidak menyangkat pencuri yang ceroboh itu akan menjadi gadis kecil. Xiao Kuang Yun berkata dengan cara yang membingungkan, tapi aku baru saja mengatakan bahwa tidak peduli siapa itu, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Ah, Xiao Lingqi, bagaimana bisa kau bertindak dengan sengaja dan melakukan hal gegabah seperti ini? Kotak bubuk pembukaan mendalam ini adalah harta yang dibawa Xiao Sekte Keribuan Li untuk memberi kita hadiah. Dengan ini, apa yang bisa aku, mungkin lakukan? Xiao Yunhai menghela nafas berat dengan penampilan sangat sedih. Tuan Klan, bukan aku. Bukan aku yang mencurinya. Pasti ada, pasti ada kesalahan di suatu tempat. Itu benar-benar bukan aku. Xiao Lingqi menggelengkan kepalanya berulang kali, seluruh wajahnya sudah pucat. Xiao Kuang Yun berkata dengan suara marah dan tegas, kotak serbuk pembuka mendalam ini ditemukan di bawah bantal kamu. Jika kamu tidak mencurinya, apakah kamu memberitahu aku bahwa sayap itu tumbuh dan terbang ke sana? Nona muda, aku memberi kamu kesempatan untuk mengakui kesalahan kamu sebelumnya. Kau lah yang tidak mengambilnya. Sekarang kami memiliki bukti konklusif dan juga banyak orang dari luar klan Xiao sebagai saksi, kamu masih ingin menyangkalnya? Sepertinya kamu tidak akan mengaku kalau aku tidak memberimu hukuman berat. Beri kamu hukuman berat, lima kata itu menyebabkan seluruh tubuh Xiao Lingqi goyah. Jika bukan karena Xiao Che segera mendukungnya, dia mungkin sudah jatuh di tanah. Tangan Xiao Che mengepal ketika suara, pop, terus-menerus terdengar dari buku-buku jarinya. Xiao Kuang Yun dengan hati-hati mengawasi, seluruh tubuhnya memancarkan, untuk pertama kalinya sejak kelahirannya, benar, niat membunuh. Tuan muda Xiao, harap tenang. Xiao Yun Hai segera melangkah maju dan berlutut. Dia berkata dengan memohon, Xiao Lingqi mencuri dari sekte Xiao benar-benar tak termaafkan, tapi, tapi dia bukan orang jahat. Di klan Xiao Ku, dia sangat disukai. Fakta bahwa dia akan mencuri serbuk pembukaan yang mendalam juga melibatkan beberapa komplikasi. Komplikasi? Komplikasi apa? Xiao Kuang Yun bertanya dengan ekspresi gelap. Xiao Yun Hai menggunakan matanya untuk menunjukkan Xiao Lingqi dan Xiao Che. Yang berdiri bersama. Dia berkata dengan ekspresi menyesal, Xiao Lingqi adalah satu-satunya putri dari tetua kelima kami, dan dia memiliki keponakan bernama Xiao Che yang lebih tua darinya setahun. Keponakannya ini mengalami ketidakberuntungan karena terlahir dengan kelainan bentuk pembuluh darah yang dalam, dengan kelainan bentuk pembuluh darah, tidak peduli bagaimana Xiao Che tumbuh di daerah lain, itu masih sama dengan sebagian besar hidupnya telah hancur. Xiao Lingqi sangat menghargai Xiao Che dan selalu mencari cara untuk memulihkan nadinya yang dalam. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di klan Xiao dan kota awan terapung. Semua yang hadir di sini dapat membuktikan hal itu. Alasan Xiao Lingqi akan memiliki keberanian untuk mencuri bubuk pembukaan mendalam, jelas karena dia mendengar bahwa bubuk pembukaan mendalam memiliki kekuatan untuk mengembalikan pembuluh darah dalam yang hancur. Karena itu, dengan tujuan menyelamatkan keponakannya, dia melakukan kejahatan sembrono ini. Meskipun kejahatan telah dilakukan, dan bukti-bukti itu meyakinkan tanpa keraguan, aku mohon tuan muda Xiao bersikap lunak dengan hukumannya karena fakta bahwa Xiao Lingqi kami masih muda dan memiliki hati yang tulus. Seluruh klan Xiao kami akan berterima kasih atas kebaikan tuan muda Xiao yang luar biasa. Meskipun postur Xiao Yunhai rendah, setiap kata yang diucapkannya tulus. Mereka memukul langsung ke jantung, menyebabkan semua orang merasa tersentuh. Kata-katanya juga memungkinkan mereka yang tidak mengerti bagaimana Xiao Lingqi akan memiliki keberanian untuk mencuri bubuk pembukaan mendalam untuk tiba-tiba menyadari. Ternyata bubuk pembukaan mendalam juga memiliki kemampuan untuk memulihkan pembuluh darah dalam yang rusak. Pantas. Semua orang di kota Awan terapung tahu bahwa pembuluh darah Xiao Che yang dalam telah rusak sejak lahir. Fakta bahwa Xiao Lingqi selalu menyayanginya dan tak henti-hentinya mengkhawatirkan keadaan pembuluh darahnya yang dalam juga merupakan sesuatu yang diketahui semua orang di klan Xiao. Dengan ini, fakta bahwa Xiao Lingqi akan mencuri bubuk pembuka mendalam tidak lagi sendrono, tapi lebih masuk akal. Lebih dari beberapa orang diam-diam melihat ke bawah pada cara Xiao Yunhai selalu membujuk Xiao Kuang Yun. Namun, sekarang, semacam kekaguman yang tulus terhadapnya mulai tumbuh di hati semua orang untuk melindungi murid klan Xiao. Tuan klan Xiao ini masih memohon pengampunan dengan seluruh kekuatannya meskipun dia menghadapi anggota yang mengamuk dari sekte Xiao. Kata-katanya juga bergerah dan dia bahkan berlutut dengan satu kaki. Hanya Xiao Che yang mencibir dalam kemarahan, pertunjukan yang sempurna. Di permukaan, itu adalah seseorang yang memohon pengampunan demi Xiao Lingqi, tetapi sebenarnya, itu sepenuhnya melegitimasi tuduhan terhadapnya. Jika dia adalah orang luar, mungkin bahkan dia akan berpikir bahwa semuanya adalah perbuatan Xiao Lingqi. Ternyata ada situasi seperti ini. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yunhai, ekspresi Xiao Kuang Yun jelas sedikit melunak. Dia berkata dengan ringan, HM, diri aku yang mulia bukanlah orang yang kejam dan tanpa ampun. Karena dia melakukan kesalahan ini demi keponakannya, mengingat perasaan ini, selama dia dengan patuh mengakui kesalahannya dan meminta maaf, aku masih bisa mempertimbangkannya dengan lembut. Bukan aku. Itu benar-benar bukan aku yang mencurinya. Xiao Lingqi dengan paksa menggelengkan kepalanya. Dia menggertakan giginya dan berteriak dengan suara yang sedikit serak. Jika aku melakukannya, aku pasti akan mengaku, tapi aku benar-benar tidak mencuri bubuk pembukaan yang mendalam. Aku terutama tidak tahu mengapa itu akan muncul di kamar aku, pasti ada semacam kesalahan. Tuan Klan, tolong percaya padaku. Itu benar-benar bukan aku. Xiao Lingqi berteriak dengan cara ini tidak hanya tidak menggerakkan siapapun, tetapi sebaliknya memiliki reaksi sebaliknya karena kebingungan sebelumnya Xiao Yunhai. Dia adalah orang dengan alasan paling memungkinkan untuk mencuri bubuk pembukaan mendalam, dan itu juga ditemukan di kamarnya. Fakta-fakta ini sudah bisa sepenuhnya menentukan kesalahannya. Bahwa Xiao Yunhai akan meminta keringanan atas namanya tanpa memperhatikan bahaya atau martabat sudah sangat baik hati dan bergerak, namun dia masih tidak mau mengaku. Ekspresi Xiao Kuwang Yun yang baru saja melunak sekali lagi menjadi gelap. Dia berkata dengan sinis, di mana ada kesalahan? Sekte Xiao kami secara pribadi menemukan bubuk pembukaan luar biasa ini di kamar kamu. Apakah kamu mengatakan bahwa anggota Sekte Xiao kami sengaja menjebak kamu, seorang wanita muda dari klan Xiao kecil ini? Eh, Xiao Kuwang Yun mengatakan kalimat ini dengan penuh amarah dan keyakinan. Bahwa Sekte Xiao akan dengan sengaja membingkai seseorang dari klan Xiao, yang bahkan tidak ada artinya di mata mereka? Itu akan menjadi lelucon bagi siapapun yang mendengarnya. Pada saat ini, tetua pertama klan Xiao, Xiao Li berdiri. Dia menunjuk Xiao Lingqi dan berkata dengan suara tegas, Xiao Lingqi, kamu membuat kesalahan besar dan dengan demikian mempermalukan seluruh klan Xiao. Tuan klan masih secara pribadi meminta keringanan atas nama kamu, dan bahkan Tuan muda Xiao berpikir untuk berurusan dengan kamu dengan murah hati. Namun, tiba-tiba kamu masih belum tahu hal yang baik ketika kamu melihatnya. Kamu benar-benar terlalu mengecewakan kami. Ah, lebih dari mengecewakan, itu sangat memilukan. Tetua kedua Xiao Bo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi sedih, dia akan sia-sia dengan permohonan terus-menerus dari Tuan klan untuk keringanan hukuman, ah. Xiao Lingqi, keberadaan macam apa itu? Dengan demikian sekte Xiao, apakah mereka akan sengaja dan salah menuduh kamu? Jika kamu bisa mengubah cara kamu setelah melakukan kesalahan, itu yang terbaik. Tetapi kamu bertingkah seperti ini di depan berbagai teman kami dari kota Awang Terapung sangat memalukan kami. Aku, kamu, kamu. Setelah melihat tatapan tanpa belas kasihan dan dingin satu demi satu, tubuh Xiao Lingqi yang indah gemetar, dan tetesan air mata mengalir dari matanya. Pikirannya benar-benar kosong. Dia tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap. Pada saat ini, Xiao Che dengan ringan meremas tangan kecilnya dengan tangannya. Berdiri di sampingnya, dia berkata dengan suara hangat yang hanya dia bisa mendengar, Bibi kecil, jangan takut. Untuk saat ini, jangan katakan apa-apa, karena tidak masalah apa yang kamu katakan sekarang. Tidak masalah jika mereka percaya atau tidak. Aku akan selalu percaya pada bibi kecil, serahkan sisanya padaku. Serahkan sisanya, kepada aku, kekuatannya yang dalam sangat kecil, dan tubuhnya lemah. Dia telah tumbuh di bawah perlindungan konstannya. Namun justru tubuh lemah inilah yang berdiri di depannya. Ketika dia mengucapkan kata-kata sederhana ini, pikirannya yang panik, tak berdaya, dan dingin dengan cepat dan tiba-tiba menjadi damai dan hangat. Seolah-olah, mereka telah kembali ke masa kecil mereka, di mana, setiap kali dia diganggu, dia akan selalu terbang dari jauh untuk berdiri di depannya dan, menggunakan tangan, kaki, dan giginya sebagai senjata paling ganas, mencegahnya dari menerima goresan terkecil sekalipun. Xiao Che, dia diam-diam bergumam di dalam hatinya. Batuk Batuk, Xiao Che melangkah maju beberapa langkah dan memalsukan beberapa batuk, menarik perhatian semua orang. Dia membungkuk sedikit dan berkata saldo tersenyum, tuan muda Xiao dan tiga teman lainnya yang berpergian ke sini dari sekte Xiao yang jauh. Izinkan aku untuk memperkenalkan diri, aku adalah keponakan Xiao Lingqi, Xiao Che yang dianggap oleh semua orang tanpa fitur penebusan. Aku punya beberapa pertanyaan, aku ingin bertanya pada tuan klan tentang bubuk pembukaan mendalam yang dicuri dan kemudian pulih. Seharusnya tidak ada masalah dengan itu, kan? Oh, kamu adalah sampah terkenal kota awan terapung? Xiao Kuang Yun dengan acuh-ta'acuh meliriknya dan mencibir dengan suara jijik. Kamu seharusnya tidak berpikir untuk membuat alasan untuk bibi kecilmu, kan? Terkekek, tidak apa-apa. Aku benar-benar ingin melihat apa yang dapat kamu temukan dengan pertanyaan kamu. Cet, Xiao Lai, yang wajahnya sudah lama berubah pucat, diucapkan dengan ringan. Tanggapan yang dia dapatkan adalah dari tangan kanan Xiao Che di belakang punggungnya, yang menunjukkan kepadanya untuk diam. Itu bagus. Xiao Che menganggu ketika pandangannya beralih ke Xiao Yun Hai. Tuan klan, aku punya beberapa pertanyaan yang ingin ku tanyakan padamu tentang bubuk pembukaan yang mendalam. Tidak menunggu jawaban Xiao Yun Hai, Xiao Che sudah mulai bertanya. Pertanyaan pertama, Tuan klan, apakah itu kultivasi kamu dari kekuatan yang mendalam atau ketabahan mental, yang unggul di antara klan Xiao kami? Terlebih lagi, temperamen kamu stabil dan bijaksana. Jika tidak, kamu tidak akan bisa menjadi Tuan klan Xiao kami. Hal ini, semua orang di klan Xiao, dan bahkan semua orang di kota Awan terapung, semua tahu tanpa kecuali. Maka pertanyaannya adalah, penggalian ini, oh, itu tidak benar. Dengan disposisi bijaksana Tuan klan, setelah menerima hadiah dari Xiao Sekte, tindakan terbaik adalah menyimpannya di sisimu, karena hanya saat itu di sisimulah yang paling aman, tapi Tuan klan malah meninggalkannya di rumah sakit, yang bisa dikatakan sebagai lokasi yang paling tidak aman. Bisakah Tuan klan menjelaskan ini? Tuan klan menjelaskan ini?